Limbah kayu Limbah kayu Sakwisi digergaji Lan selanjutnya nyusun bagian Tengen lan kiwa truk bagian buri Supaya kuat Kayu iku kududu diwenei paku Sakwisi nyusun truk bagian buri Nyipno bagian ngarep truk Selanjutnya nyusun bagian ngarep Lan bagian buri truk Didadikno siji Saklianiku Nyipno rodo kanggo truk Sakwisi kabah kepasang Diterus no karo ngalus no Nggunak no amplas Pengamplasan iki dilaku no supaya Miniatur truk Lueh apik yang dicet Yang pengamplasan weh serampung Diterus no proses pengecatan Pewarnaan miniatur truk iki Dilaku no karo cat semprot Supaya lo eh alus Sakliannya dicet karo cat semprot Supaya lo eh menari Isau ditambah karo kating stiker Miniatur truk was daddy Kanggung ga weh siji miniatur truk Dibutuh no waktu seminggu lueh Dari pemanfaatan limbah kayu Dari sisa mebel mas Jadi usahanya mebel ya Ya mebel Ya Dua hari dapat tiga mas Bisa menyesuaikan tiga ya Ya Kalau harga truk Harganya berapa ini Harga Dari 80 ribu Sampai 300 ribu Tergantung permintaan juga Tergantung permintaan variasi Dan Terus Oh dikasih stiker juga Kating Kating ya Terus selama ini mas Yang pesan dari mana aja Ya mulai dari Lokal Pate Ada yang di Kudus Di Bandung dan di Sumatera mas Terus ukuran truknya ini Yang paling kecil berapa mas Ukuran paling kecil 60 x 25 Yang paling besar Yang paling besar 90 x 30 90 x 30 Kalau ini membutuhkan kayu berapa mas Untuk membuat satu truk Kalau ukuran kayu sih Kalau dihitung papan ya Dua papan Dua papan Dua lembar ya Oksano Rajai Simpang 5 TV Ngelaporki Simpang 5 TV tak Terima kasih.